Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Hari ini kita akan memotong rambut segi Segi pendek atau segi opal Mari perhatikan tutorialnya Rambut kakaknya ini pendek Jadi dia mau bikin pendek Mari perhatikan tutorialnya Kita bagi menjadi Tiga bagian seperti ini Sangat gampang Mudah sekali ya Ambil dari bawah Kukulihatkan Jangan lupa pakai jepit Terutama Gunting Jangan lupa pakai gunting Gunting sisir sama air Segi pendek Pakaknya kita suruh menunduk Kita bagi menjadi dua seperti ini Ambil dan angkat Sangat mudah sekali ya Ambil dan angkat lagi Teman-teman bisa lihat ya Cara pengambilannya seperti ini Kita kelihatkan segi ya teman-teman Turunkan kembali Ais Bagi menjadi dua Jepit dan angkat lalu potong Ambil kembali Jepit, angkat, dan potong ya Ini menjadi segi opal ya teman-teman Turunkan kembali Lalu potong lagi Lalu potong lagi Bagian menjadi dua Bagian menjadi dua seperti ini Lalu potong Ambil dan angkat lalu potong lagi teman-teman cantik sekali tegi opalnya turunkan kembali finishing bagian belakang turunkan semua bagi menjadi dua seperti ini jepit lalu potong saja dari atas ke bawah boleh dari bawah ke atas juga boleh ya tergantung kebiasaan masing-masing kita potong lagi cantik sekali tegi opalnya bagi menjadi dua bagian depan ini lupa pakai air bagi saja menjadi dua seperti ini lalu potong teman-teman jepit dan potong saja sama untuk bagian depan teman-teman bisa lihat ya teman-teman bisa bisa melihat lihat dia akan membentuk segi mudah sekali kan tidak ada kata yang sulit ya teman-teman apabila kita mau belajar ya pakai air seperti ini kita sisir kembali ambil bagian depan yang sisa yang tadi ya ambil semua seperti ini angkat saja angkat saja di teman-teman jepit lalu potong saja dia akan membentuk menjadi segi teman-teman bisa lihat ya dia sudah membentuk menjadi segi nah untuk bagian sebelah kiri itu sama lakukan hal yang sama seperti bagian kanan tadi air jangan lupa ya kenapa saya tidak ambil bagian kiri karena bagian kiri dan kanan itu sama pemotongannya ya teman-teman tidak ada ubahnya tidak ada bedanya angkat dan potong saja jangan ragu ya untuk memotong tidak ada yang susah tidak yang sulit sebenarnya itu pasti bisa ya kita ambil lagi seperti ini dan ini tidak saya skip ya teman-teman dari awal pertama memotong sampai terakhir jadi kita lihat seperti ini ya terkadang ada bagian-bagian yang panjang nah seperti itu kan ada bagian yang panjang lalu kita periksa kembali lalu kita potong saja agar bisa melihatnya dengan jelas agar bisa melihatnya dengan jelas jadi kita buka saja kit bagian yang panjang seperti ini sebelah kiri itu sama kita periksa juga ya kita potong saja kita potong saja bagian yang terlalu panjang teman-teman siapapun yang mau belajar potong rambut itu tidak ada yang susah ya semuanya itu mudah dan gampang sekali asal punya niat di hati ya kita punya niat di hati dan memang hobi ya teman-teman karena setiap manusia itu hobinya berbeda-beda lalu kita tanya kakaknya mau diponi atau tidak pakai poni jadi kita periksa kembali teman-teman ya sebelum habis pemotongan itu dibiasakan kita periksa kembali kita sisal kembali kita periksa bagian yang panjang bagian yang tidak kena gunting boleh kita periksa seperti ini lalu kita bersihkan dulu agar kelihatan hasilnya ya seperti ini ya teman-teman ini kita buka kitnya lalu kita lihat dulu ya teman-teman sekarang ada bagian yang panjang yang memang kita tidak tahu dan tidak sengaja oleh pihan sabun ya seperti ini teman-teman bisa lihat ini adalah segi pendek atau segi opal ya teman-teman ini karena masih basah biasanya seperti ini lihat kan cantik sekali ya karena masih basah ya karena masih basah dan dia seperti ini membentuk lebih cantik lagi cantik banget ya teman-teman kapan yang menjadi muda kembali terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati